Halo, kembali lagi dengan John Christopher di YouTube channel Belajar Sound Memang belakangan ini di YouTube agak sedikit jarang upload ya Karena sedikit ada kesibukan yang lain Tetapi senang bisa kembali lagi Bisa memberikan ilmu-ilmu baru ke teman-teman yang Senang menonton channel YouTube Belajar Sound Pada hari ini, video kali ini, saya akan membahas tentang Karakter frekuensi Jadi kemarin ada yang nanya Apa sih Hongki Sub Bumi itu gimana Jadi hari ini saya akan membahas ke dalam Lima Lima karakter yang umum Jadi ada Bumi Ada Madi Boksi Hongki Sama Tiny Atau Tiny Jadi ada lima yang dibagi menjadi lima area frekuensi Pertama saya akan bahas tentang Bumi dulu Bumi Boom Diambil dari kata boom Jadi bunyinya itu kayak Low banget Nge-bass banget Itu adalah Kata itu digunakan untuk menggambarkan Ketika ada suara track yang terlalu nge-bass Sehingga mengganggu Nge-bass banget Misalnya suara orang Pegang mic itu suaranya Hum-hum Terlalu nge-bass Itu bisa dikatakan Bumi Bumi Terletak pada area frekuensi Sekitar 100-150 Hz Disitu letak pada umum ya Sehingga ketika Ditemukan track yang terlalu Bumi Bisa dipotong Di area frekuensi tersebut Itu Bumi Kemudian yang kedua ada Madi Madi ini diambil dari kata mat Artinya lumpur ya Lumpur itu kan kotor Jadi ketika ada orang bilang Wih Ini Agak madi nih Jadi kita bisa mengerti Kalau tracknya ini kotor Nah Kotor ini Biasa terletak di area low mid Di sekitar 200 Hz Jadi di sekitar 200 Hz Frekuensi ini menumpuk ya Menumpuk Build up Terlalu banyak Jadi kesannya itu kotor bunyinya Tidak jelas Itu membuat suatu track kadang Tidak jelas Bunyinya berantakan Itu madi Terus kita naik lagi ke boxy Boxy bunyinya itu kayak otak ya Misalnya Bayangkan sebuah kotak kayu Diketok Tok Tok Nah itu boxy Boxy Biasanya pada area frekuensi 500-600 Hz Jadi adalah bunyi yang terlalu Kayu Terlalu kotak Atau bisa dibilang kardus banget bunyinya Jadi ketika misalnya Katakanlah suatu track Misalnya kick drum 500 dan 600 nya terlalu banyak Maka bunyi kick drum itu Tidak akan bulat Bunyinya kan kayak kardus Kayak kotak Nah itu yang Makanya dikatakan boxy Kemudian kita akan naik lagi ke Hongki Hong Hong ini kayak Klakson mobil ya Hong-hong gitu kan Tetet gitu kan Bunyinya itu sangat Apa ya Nasal Sangat Bindeng ya bilangnya Bindeng Bunyinya terlalu Kopong gitu Nah ini bisa dibilang Hongki Seakan-akan menyerupai Klakson mobil gitu Nah itu biasa terletak di frekuensi 1 kilo Hingga 2 kilo Bunyinya itu Mungkin bisa sedikit turun ke 900 Jadi bunyinya itu kayak Klakson Gak enak gitu Terlalu Terlalu ke depan gitu bunyinya Terlalu maju Itu bisa dibilang Hongki Kemudian yang terakhir Pada area frekuensi ini adalah Tiny atau Teeny Ya Ini pada area frekuensi 3 kilo ke atas Ya mungkin sampai sekitar 6 kilo Nah ini Karakter dimana Bunyinya tipis Terlalu banyak High frekuensinya Jadi tidak Tidak terlalu enak Didengar ya Memang mungkin jelas bunyinya Tapi terlalu tipis Terlalu Terlalu tipis Terlalu kasar Mungkin ya Bisa dibilang Tiny Nah ini adalah 5 Karakter Yang bisa digunakan Untuk menggambarkan Suatu Bunyi Ya Selain ini tentunya Mesti ada Tetapi pada umumnya Yang digunakan tuh Ini sudah cukup menggambarkan Pada 5 area frekuensi Yang mencakup seluruh Spectrum frekuensi Jadi ketika nanti Lagi ngobrol sama Sesama musisi Sesama sound engineer Ada Penggunaan kata-kata ini Teman-teman Seharusnya sudah paham Maksudnya Dan apa yang perlu dilakukan Dan Lakukan Dan apa yang perlu dilakukan Ketika menemui track yang serupa Oke sekian saja video Pembahasan Pada minggu kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya